Intro Selamat datang kembali di channel GL News Di video kali ini, kita akan bahas tim rival Barcelona yakni Real Madrid yang sepertinya sukses menjadi tim yang tak terbendung di La Liga musim ini dengan sosok Jude Bellingham yang jadi pusat permainan Don Carlo Ancelotti menghadapi Villarreal di laga pekan ke-17 La Liga Madrid pun tak mengalami kesulitan untuk meraih kemenangan dengan Bellingham sukses membuka keunggulan di depan publik Bernabeu dengan tamu spesial wonderkid Madrid Hendrik di bangku penonton ini adalah tontonan luar biasa dari Madrid yang sepertinya benar-benar telah menemukan generasi emasnya kembali setelah musim lalu dapat dikatakan gagal total Siapa yang bisa menghentikan Jude Bellingham? Pertanyaan itu sepertinya layak untuk ditanyakan kepada para penggemar sepak bola di dunia saat ini Pemain 20 tahun asal Inggris itu sukses tampil luar biasa di tim Real Madrid bahkan dapat dikatakan sukses melampaui berbagai ekspektasi tinggi yang mengarah kepadanya di awal musim Ia tanya membuat lini tengah Real Madrid jauh lebih kuat tapi juga membuat serangan dari tim El Real jauh lebih mematikan dimana itu terbukti saat sosok Jude Bellingham secara konsisten menciptakan gol bagi tim El Real musim ini Terbaru di depan sosok pemain asal Brazil yang telah dibeli oleh tim El Real Hendrik Bellingham kembali menunjukkan mengapa Hendrik gak akan senang untuk bermain dengan gelandang tengah yang sangat mobil satu ini ditempatkan sebagai gelandang tengah dengan fokus lebih bermain di kiri Bellingham sukses menciptakan gol lewat kemampuannya berduel di dalam kotak penalti menghadapi para pemain Villarreal yang mengepungnya seperti kata Don Carlo Bellingham ini memang luar biasa soal pergerakan tanpa bolanya dan itulah yang membuka skor El Real di laga semalam tapi selain itu ia juga bergerak kemanapun ke depan, belakang, kiri, dan kanan memenangkan bola, membuka permainan dan cilas membuat para pemain Villarreal menderita di lini tengah kekaguman Hendrik ke Bellingham Hendrik yang akan bermain untuk El Real kini telah berada di Eropa untuk mengunjungi Real Madrid termasuk menyaksikan laga Real Madrid kontra Villarreal malam tadi dan dalam momen ini kamera menangkap bagaimana momen Hendrik nampak kagum terhadap apa yang Bellingham lakukan usai Bellingham menciptakan gol pembuka bagi tim Real Madrid Hendrik yang tertangkap kamera nampak kagum hingga akhirnya mengikuti gaya selebrasi Bellingham dari bangku penonton Jude sendiri keluar sebagai man of the mat di laga itu atau MVP-nya golnya kegaung Villarreal adalah gol yang ke-17 musim ini yang sukses ia ciptakan hanya dari 20 pertandingan saja ingat, ia adalah seorang midfielder tapi kemampuannya untuk bergerak tanpa bola di kotak penalti telah membuatnya menjadi gelandang yang sangat menakutkan Hendrik, Juli 2024 Meskipun sudah berada di Real Madrid dan bertemu dengan para pemain Madrid Hendrik tidak akan bermain untuk El Real sejak Januari ini dirinya masih akan bermain untuk Palmeiras 6 bulan lagi sebelum di musim panas 2024 ia akan bergabung secara penuh ke tim El Real saya pikir kita akan memiliki sejarah besar bersama 6 bulan lagi kedatangan Hendrik sendiri disambut dengan luar biasa oleh Don Carlo Ancelotti pelatih Madrid itu menilai Hendrik adalah pemain luar biasa yang punya potensi besar untuk jadi bintang masa depan tim Real Madrid Hendrik sedang belajar bahasa Spanyol dia datang mengunjungi kami menonton pertandingan dan kami sudah berbicara sedikit dengannya tapi kita harus menunggu sampai Juli saran saya adalah menikmati momen ini dan menikmati apa yang terjadi dia berkembang dengan sangat baik kami senang dia akan menjadi pemain kami mulai bulan Juli masalah citera di tengah performa luar biasa dari tim El Real pasukan Los Galacticos jadinya memiliki masalah besar dalam hal citera di laga kontra Villarreal David Alaba mengalami citera lutut saat berduel dengan Gerard Moreno dengan cederanya Alaba itu akan membuat Madrid memiliki masalah dengan citera di skuadnya saat Ibu Corcoa Vinicius Eder Milito Kamavinga dan yang lainnya telah absen lebih dulu skuad Ancelotti mengkhawatirkan dan sangat tipis untuk mengapa Madrid dilaporkan akan fokus untuk membeli central back di bursa transfer Januari ini saat ini sendiri setelah 17 pertandingan Los Blancos telah meraih 13 kemenangan 3 kali seri dan hanya 1 kalah dengan mengumpulkan 42 poin unggul dari Girona yang akan memainkan pertandingan dini hari nanti menghadapi Alaves jika Girona menang maka mereka akan melewati Madrid tapi terlepas dari apakah Girona menang atau tidak Madrid musim ini jelas luar biasa dan ini akan jadi masalah besar untuk Barcelona jika tidak bisa bangkit dan masih tampil seperti beberapa pertandingan terakhir